Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Selamat malam teman-teman Teman-teman hari ini tanggal 21 Juli 2024 jam 10 malam ya atau 22 waktu Indonesia Barat teman-teman Teman-teman saya mau mereaksi tentang IKN hari ini jelang Agustusan 2024 nih teman-teman ya Kalau menurut saya luar biasa nih ya Menteri PUPRnya teman-teman yang sekarang menjadi PLTR luar biasa Saya baru saja menyaksikan video terbaru tentang progres pembangunan IKN Wow indah sekali ya teman-teman, indah sekali itu benar-benar Itu pun baru sebagian kecil ya Kalau sesuai dengan gambar nanti seperti apa ya Itu sudah hampir mirip-mirip gambar walaupun pohon-pohonnya belum ada tumbuh Belum maksudnya belum tumbuh yang sebenarnya ya baru ditanam-tanam gitu ya Tapi kalau teman-teman melihat video, saya nggak tayangkan di sini ya Saya ceritakan saja ya Ada video yang luar biasa real time ya Itu lapangannya udah rumputnya udah rata sekali, hijau sekali Terus jalan-jalannya ya Jalan-jalannya trek-trek jalan itu ya teman-teman Terus jalannya sudah di asfal bagian ya Lalu penggung semuanya Tapi saya yakin sampai Agustus-an ini ya Itu nanti akan tercengang-cengang ya datang ke IKN Benar, akan tercengang-cengang nih Lihat Ibu Kota Baru Indonesia Luar biasa ini kalau menurut saya ya Nanti seperti apa kedepannya ini bakal menjadi sesuatu ya Karena memang ini beda ya konsepnya Ini beda konsepnya teman-teman Nanti nggak ada mobil yang berbahan bakar Fosil nggak ada Ini yang bikin konsep beda di situ ya Terus jalan kaki di situ ya Dari kedung ke kedung Itu yang menarik teman-teman ya Jadi gaya hidup sehatnya itu ada di situ Jalan kaki itu sehat teman-teman Benar sehat di badan Karena gerak ya Itu yang bikin saya itu kalau melihat Tempat jalan kaki itu senang tuh di situ Terus tumbuh-tumbuhan Nah ini yang bikin sehat juga tumbuh-tumbuhan Konsepnya konsep Kota hutan ya Itu yang bikin oksigennya banyak Udara bersih Ya udah nggak ada fosil Terus tumbuh-tumbuhan banyak Dan bulan tanggal 29 Juli ini Angkutan apa namanya Drone sudah mulai dites Jadi Angkutan udara yang sifatnya Apa namanya seperti helikopter kecil gitu Tapi drone gitu teman-teman ya Itu pesawat Transportasi udara Sudah mulai dites ya Belum langsung ditumpai gitu ya Belum langsung dinaik Tapi udah Dites sebulan penuh nanti teman-teman Itu kerjasama dengan Airspace Korea Selatan Bunda ya kalau nggak salah ya Nah ini Satu konsepnya Yang baru lagi ya menurut saya Jadi Memang Kalau saya amati ya Diam-diam ini Berjokowi benar-benar Geber benar nih Makanya Orang percayaannya Mengambil alih ya Menteri BPR itu kan Kepercayaan Berjokowi Jadi Menteri BPR punya orang-orang Yang bisa dipercaya Sehingga target-targetnya selesai Luar biasa Karena membangun sebuah EKN Itu bukanlah sesuatu yang Kecil Besar sekali Bisa ada infrastruktur yang Lainnya Seperti air bersih Ya kan Listrik Terus apa lagi Ya itu yang paling utama Air bersih Listrik ya Itu harus tersedia Dan ini Sudah tersedia bulan Juli ini Teman-teman Listriknya apa? Listrik ini Hijau Listrik green Jadi dari matahari Ya dari tenaga surya Luar biasa Sudah sampai 10 Ribu megawatt Ya Luar biasa Menurut saya Kedepannya akan Seperti apa Kebayang gak ya Satu area Tanpa polusi Ya itu kan Waduh Seger itu Untuk hidup sehat itu Seger Tanpa polusi Di situ Tanpa asap Kenal pot Ya kan Semua kendaraan Listrik Banyak pohon-pohonan Jalan kaki Waduh Seger itu Saya cuma bisa Mengatakan itu Seger teman-teman Karena saya suka Jalan kaki ya Bisa merasakan Di saat ada Pohon-pohonan Sama di saat Gak ada pohon-pohonan Itu beda banget Teman-teman Jalan kaki Beda banget Ya di badan itu beda Kita jalan kaki Di jalan raya nih Banyak kenal pot Terus kita setelah itu Menemukan Satu areal Tanpa kenal pot Pohon-pohonnya banyak Itu di badan Beda teman-teman Rasanya Makanya Setelah saya melihat Videonya Ya ada beberapa Video yang bagus Di situ Saya akan membayangin Tumbuh-tumbuhannya Sudah mulai tumbuh Rumputnya udah rapi Nanti kalau udah tumbuh Semua Itu kan berarti Apa namanya Gak ada polusi Karena listrik semua Kendaraan Di situ Mungkin Gak macet juga Disitu ada Apa ya Beratnya Kereta Tanpa awal Nanti Ada kereta Kereta tanpa awal Jadi muter aja Listrik Kereta listrik Tanpa awal IKN Gak ada polusinya Begitu juga Kendaraan yang Boleh masuk Di IKN Ada kendaraan yang Elektrik Nanti ada zonanya Zona IKN Itu zona Kendaraan Listrik Terus jalan kaki Kemana-mana Jalan kaki Dari kantor Kesatu Ke kantor yang lain Jalan kaki Itu ya teman-teman Info bagus Tentang IKN Saya rasa Semakin hari Semakin nyata Yang bawa IKN Itu akan Memukau ya Ini kalau menurut saya Diam-diam Memukau Luar biasa Ini nanti turis-turis Banyak yang datang Ke IKN Teman-teman Iya gak Banyak yang datang Ke IKN Karena memang Gak ada polusi Di situ nanti Ini satu Green City Benar-benar Smart City Green City Kan airnya Nanti bisa diminum Di jalan-jalan Airnya Itu konsep Yang sebenarnya Sudah lama Di negara-negara maju Di Eropa Sudah seperti itu Oke teman-teman Itu aja Berita terbaru Yang menurut saya Bagus sekali Karena saya sendiri Suka jalan kaki Ini kalau lihat Areal-areal Yang cocok Jalan kaki Apalagi gak ada polusi Wah saya ikut bahagia Itu teman-teman Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa